. Salah satu provinsi dengan garis pantai terpanjang di Sumatera yaitu Provinsi Lampung dengan total panjang garis pantai sampai dengan 1.105 km, Provinsi Lampung menawarkan banyak spot wisata pantai terbanyak di Indonesia. Hal ini juga karena selain daratan, Lampung juga memiliki 137 pulau kecil di tepi samudera Hindia. Lampung terutama Bandar Lampung berhasrat ingin mewujudkan Waterfront City agar menjadi rapi dan tertata sesuai fungsinya. Makanya perlu mewaspadai ancaman bencana kawasan pesisir. Jika terjadi tentu terjadi kerugian ekonomi dan korban jiwa tentunya untuk minimalisirnya perlu strategi pembangunan dan perencanaan tata ruang tidak memperhatikan risiko bencana. Kota Bandar Lampung nyaris punya Waterfront City berkelas dunia. Dahulu, reklamasi ini digadang-gadang akan dijadikan lokasi pariwisata, yakni Medio 2009 lalu. Masyarakat di pesisir kota Bandar Lampung yang akan terkena program penataan wilayah pesisir atau Waterfront City kota menghadap laut meminta supaya mereka tidak dikorbankan. Perencanaan kota tepian pantai Waterfront City, yang disusun pemerintah kota Bandar Lampung memunculkan resistensi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan jika masalah utamanya adalah model perencanaan yang lebih berorientasi pada aspek infrastruktur semata. Proses penyusunan dan pelaksanaan perencanaannya pun tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Model perencanaan kota tepian pantai idealnya tidak hanya sebuah gaya kota untuk menjawab kompetisi yang berorientasi pada aspek infrastruktur atau visual saja. Namun, perencanaan kota pantai harus mendorong transformasi perencanaan teknik yang dikombinasikan dengan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Rencana yang disusun harus komprehensif, terpadu, multidisiplin, partisipatif dan memastikan terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Warga Bandar Lampung mungkin pernah mendengar rencana pembangunan kota di pinggir pantai Waterfront City, di kawasan pinggir Bukit Kunyit di Jalan Yosudarso, kecamatan Bumiwaras. Dari hasil pantau belakangan, lokasi itu tampak terbengkalai tanpa ada aktivitas berarti. Perencanaan WFC cukup kompleks melibatkan sumber daya yang cukup besar maka saya juga mendorong agar wali kota Bandar Lampung terpilih nantinya melakukan kajian secara mendasar terhadap konsep WFC. Setelah resmi dimulainya pembangunan itu beberapa perusahaan berganti-ganti, kalau tidak salah sebanyak 4 perusahaan. Tapi setelah itu, ada masalah. Bandar Lampung, yang hingga saat ini tidak ada aktivitas lanjutan. Dari hasil pantauan radar Lampung, di bibir pantai reklamasi terlihat kurang lebih terdapat 10 kontainer terbengkalai di atas hasil pengurukan reklamasi bibir pantai itu. Mega proyek Waterfront City memang tidak masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD periode tahun 2016-2021 Pemkot Bandar Lampung yang membahas soal Waterfront City, sehingga hal itu tidak menjadi program wali kota Herman HN. Bandar Lampung akan menata ulang kawasan pemukiman kumuh yang bertengger di pesisir Teluk Lampung. Penataan pemukiman kumuh tersebut untuk mengindahkan wajah kota menjadi tujuan wisata. PENTAAN Kawasan Pesisir Teluk Betung Menurut Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana, penataan kembali kawasan pemukiman kumuh setidaknya dilakukan di tiga lokasi. Yakni, di pesisir Umbul Asam, pesisir Gunung Kunyit, dan pesisir Pasar Gudang Lelang. Kawasan pesisir kumuh itu akan dipercantik. Dalam penataan kawasan tersebut, tidak akan memindahkan dan merelokasi warga, namun hanya melakukan pembenahan kawasan yang dinilai kumuh menjadi lebih indah dan cantik pada kawasan pesisir Teluk Lampung. Cuma menghilangkan kesan kumuh. Proses penataan kawasan kumuh diantaranya memberikan bantuan kepada warga yang rumahnya geribik atau tidak layak menjadi layak huni dan permanen dengan anggaran yang tersedia. Pemberian bantuan tersebut dilakukan secara bertahap sesuai kondisi anggaran. Penataan tersebut diantaranya perbaikan rumah warga, perbaikan jalan dan drainase, juga menata wajah pesisir Teluk Lampung menjadi kawasan destinasi wisata. Hingga saat ini pemerintah kota belum ada wacana untuk melanjutkan rencana kawasan Waterfront City Bandar Lampung sebagai kota bahari. Kawasan yang potensial berkaca pada pembangunan kawasan pesisir seperti Pantai Indah Kapuk di Jakarta, sekarang menjadi kawasan tujuan wisata dan pusat bisnis, sebagian menjadi kawasan permukiman. Suasana yang privat bisa bermain di pantai, apalagi dengan pasirnya yang putih menawan, pasti seru dan asik. Nah Anda bisa ajak keluarga atau teman ke Pantai Pasir Putih di Pantai Indah Kapuk 2. Garis pantai di kawasan ini sekitar 4 km, cukup panjang sehingga terkesan bakhamparan mutiara putih yang berkilauan. Pepohonan palem yang mulai membesar di tepiannya makin menambah keindahan. Tak heran bila tempat wisata ini sangat direkomendasikan untuk relaksasi dari kesibukan harian. Jika Anda ingin piknik ke Pantai Pasir Putih di Pantai Indah Kapuk 2, Anda bisa membawa bekal sendiri atau membelinya di sentra wisata kuliner yang ada di pinggir pantai. Cukup gelar tikar di atas pasirnya yang lembut, Anda sekeluarga langsung bisa menikmati sensasi debur ombak sambil mencicipi bekal. Hanya saja, untuk aktivitas berenang di pantai ini masih belum diperbolehkan. Wisata Aloha PIK 2 Pantai Pasir Putih di Tangerang lagi naik daun jadi primadona. Pantai Indah Kapuk atau biasa disingkat menjadi PIK 1, awalnya Pantai Indah Kapuk Waterfront City, adalah sebuah kawasan terencana yang terletak di penjaringan, Jakarta Utara, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, dan Kabupaten Tangerang, Banten. PIK adalah salah satu kawasan perumahan elit paling bergensi di Jakarta. Sementara kawasan PIK 2 menjadi kawasan hunian berlokasi strategis dengan fasilitas lengkap. Pantai Indah Kapuk merupakan kota mandiri yang terletak di Jakarta Utara. Dikembangkan oleh Agung Sedayu Group, Pantai Indah Kapuk PIK 2 berdiri di area mencapai 1000 hektare dan akan terus bertambah hingga 3000 hektare. Agung Sedayu Group pun melengkapi PIK 2 dengan rancangan hasil kolaborasi dengan konsultan internasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton